Kembali ke lab Pemirsa Pintang kamu saya selanjutnya ada seorang wanita hitam manis yang sangat cantik sekali Tapi siapa sangka dia adalah seorang tentara di Amerika Penasaran siapa ke dia? Yuk kita lihat cuplikanya di plasma Lia Amalia Radulovic Sekilas wajah yang hitam manis ini menggambarkan bahwa ia adalah seorang model Tapi siapa sangka bahwa Lia adalah seorang kapten penerbangan tentara Amerika Serikat Wanita berdarah Jawa ini menikah di tahun 2011 dengan Sasa Radulovic, pria kebangsaan dari Serbia Perjalanan karirnya menjadi seorang tentara tidaklah mudah Dia juga sempat menjadi seorang pelayan restoran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Saat ini fokusnya adalah mengajar tentara-tentara yang baru bergabung di Amerika Serikat Seperti apa kisahnya menjadi tentara wanita di negeri orang? Sesaat lagi dibukaan empat mata Wow, amazing ya Pemirsa tak perlu berlama-lama lagi langsung aja kita sambut Lia Radulovic Oh, fine fine, bye Pemirsa tak perlu bergabung di negeri orang? Saya denger dirimu kan tentara yang terkenal dengan olahraga push-up terlama nih Sekarang boleh dong tunjukin ke kita semua dirimu push-up melawan Pepi dan Ola ini luar biasa Eh, lu, lu tulisannya, lu tuh Tulisannya tuh, baru saya Baru diganti Gua melawan Pepi dan saya Oh, beneran Oke, ayo Ayo, ayo Saya juga Enggak, kan Ayo, harus bekali satu dulu ya Boleh, boleh Ayo, boleh Coba Terima kasih, terima kasih Amazing, amazing Malu dong kamu Malu kamu Ngaca Ah Udah deket sama orang tua Cengeng Ini yang jauh dari orang tua itu semangat dong Lagi pemisah Don't go anywhere Stay tuned all me I'll be back Tetap dikemat Mat Karena dia pikir, dia bilang gini sama Lia Liat, tau gak kenapa kamu pintar Kenapa, Mak Dulu waktu kita masih miskin banget Kan kita ada bikin sop ya Jadi sop ayam ceker sama sop Kepalanya kan ya Kepala ayam aja Terus, akhirnya banyak seember gitu kan ya Iya, iya Tapi mama saya selalu Otaknya ayam itu selalu Disusahin untuk saya Jadi karena Dia bilang gitu, Liat, kamu itu pintar Karena saya selalu nyuapin kamu itu otak Otak ayam Otak ayam Oke masih dibuat Mbak 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 Berapa kali busap terbanyak yang pernah mbak lakukan nih Mbak Mbak 45 menit 45 Tepuk tangan dong Dua tangan ya Iya Masa deh Kalau saya satu tangan juga pernah Untuk Mbak Lian Saya denger saat masih kecil dirimu bercita-cita menjadi poluan ini Iya Sekarang berubah menjadi tentara Gimana ceritanya nih Mbak Kalau jadi poluan kan harus di Indonesia ya Iya Terus waktu saya umur 11 tahun pindah ke Saudi Arabia terus ke Amerika And Di sana Alhamdulillah dapat beasiswa Yang program militer Jadi supaya bisa jadi militer sekarang Maaf bahasa Indonesia nya agak kandu ya Gak apa-apa saya malah kadang malah terbiasa bahasa Inggris ya Oh Tepuk tangan dong Terusin mas Terusin mas Terusin mas Terusin mas Terusin mas Oke mau gak silahkan Ada yang mau ditambah mbak Oh iya Engga Terusin mbak Yang benar Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Saya berpindah ke Aveline kaki and it's a nightmare kembali ke saya denger sangking inginnya mbak jadi tentara mbak sampai mendapat dia siswa ke luar negeri bagaimana sih prosesnya sampai mbak jadi tentara seperti sekarang, ini siapa tau temen-temen saya ini sampai ke penjara Gua Temala dengerin dulu itu waktu saya di Amerika saya kerja jadi pelayan di Chinese restaurant saya sama mama saya kerja bareng-bareng mama saya juga waitress disana kita kerja 10 tahun terus saya sambil sekolah jadi pertama kali saya ambil community college, jadi tahun pertama nilai saya bagus sekali jadi dapat beasiswa ke Christian University Methodist Private University terus saya islamkan sudah haji lagi sama sama tahun berapa? tahun 1995 tahun 2005 duluan mbak saya tahun 2007 2007 saya sampai ke Buahiro ke Jabal Nur saya oh naik ke gunung masya Allah subhanallah sama ya sim next terus oh terus saya dapat beasiswa ke situ saya ngambil S1 terus S2 kedua nya saya dapat beasiswa dari militer supaya masuk ke sana wow ini S3 ini S3 sangat-sangat stupid lah kamu D3 ya mas atau D3 ya kamu D3 dari dulu duduk smart brand and behavior itu bagus kembali ke lab seleksinya gimana sih kok bisa sampai lolos menjadi tentara saya denger masuk US Air Force ini sangat sulit itu memang fisikal nya kita harus lari 1,5 mil harus kuat terus set up push up terus juga kita harus ada berapa-apa tes you know terus harus pergi ke basic training basic training itu kayak boot camp boot camp bahasa Indonesia nya apa ya basic training boot camp boot camp boot camp camp to camping gimana orang-orang di permak iya untuk boot training jadi militer gitu itu memang susah banget untuk saya itu enam minggu tapi sekarang saya ngajak basic training wow saya ngajak jadi pelatih saya di West Point sama di Fort Burning saya oh ya belajar sniper lama dia disana jadi pasaran tembak di West Point juara 1 oh iya benar tapi rantai tiga orang yang pernah kesana nanti Pak SP Pak Wilante dan saya oh thank you for burning cross point mas mau tanya ya mas ya itu pada saat pelatihan itu apakah sendiri satu-satunya wanita atau ada oh banyak wanita oh banyak ya banyak wanita berapa orang itu kompetisinya pasti oh waktu pertama saya di kuliah ada dari 111 orang cuma akhirnya waktu kita lulusan cuma 11 orang saya satu cewek wow subhanallah ini sudah dan mengizinkan kunfaya terus satu-satunya wanita yang dari Indonesia juga enggak ada juga orang Indonesia juga tahun yang lalu murid saya juga dari Indonesia juga tapi dia dokter wow luar biasa bagus juga ya mbak Lia untuk mbak Lia lagi nih sekarang kan mbak Lia sudah menjadi instruk tentara disana dan kabarnya menjadi the best instruk pengalaman apa nih yang paling sulit sampai mbak bisa mencapai kedudukan kapten seperti sekarang saya tinggal di kota namanya Abouin terus untuk sekolah saya harus nyupir satu jam setiap jalan terus jadi pulang dua jam kan ya pulang balik itu saya lakukan untuk selama tiga tahun tapi itu semua saya lakukan demi saya enggak mau kerja di restoran Cina untuk seumur hidup itu sepuluh tahun udah kelamaan jadi saya enggak ada kepilihan lain kecuali untuk mencoba itu juga enggak pastikan saya bisa diterima apa enggak tapi kalau saya udah nyerah begitu saja enggak mungkin saya bisa disini sekarang subhanallah ini mbak ini ini ada duta besar loh to all my guess mohon maaf ini ngelayani kehidupan itu ada yang sudah menjadi berhasil dan masih proses tapi dia tidak pernah nyakitin orang walaupun keadaan susah tapi tidak pernah nyakitin orang nyakitin dirinya sendiri dia